nomor berikut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini mama, saya mau tanya tahun kemarin kakak saya membayarkan saya kurban sapi nah untuk sayanya itu dapet pahala gak? dapet dong dapet makanya harus baik sama saudara, itu buktinya dibeliin kambing, alhamdulillah alhamdulillah, ya silahkan nomor berikut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Tika Amalia oke, Tika Amalia silahkan SMA Negeri Satu Jatiwangi kan suka ada nih mbak yang naik haji tapi disananya itu mau berdoa untuk dapet jodoh yang pertama, terus yang kedua itu seperti apa yang disebut hajah mabrur dan mabrurah oke, kita berangkat haji sama dengan ibadah yang lain niatnya karena Allah kalau sudah karena Allah disana boleh berdoa buat rumah tangga buat keluarga buat usaha buat kesehatan boleh buat segala-galanya tapi niat yang pertama libti zho imar dhotillah hanya mengharapkan ridho Allah ini Tika nanya bagaimana yang namanya haji mabrur hadirin di Quran tidak ada kalimat haji mabrur tidak ada yang ada haji mabrur dalam hadis nabi al-haji mabrur lai salahu jaza'un illal jannah haji yang mabrur tiada lain tepatnya surganya Allah mudah-mudahan kita masuk surganya Allah mana tandanya haji mabrur pulang dari ibadah haji jadi bener yang tadinya ngomongnya nyebelin jadi enggak yang tadinya koret jadi baik yang tadinya sombong jadi tidak ibadahnya menambah sedekahnya menambah muamalatnya nambah itulah yang disebut mabrur jangan sombong pulang haji hadirin siapa yang pengen naik haji amin kalau kita pulang haji jangan bangga dengan kehajian ntar ama ceh haji ntar ama muhaji ama kak haji itu kesombongan nabi muhammad tidak pernah dipanggil haji muhammad kenapa kita baru sekali haji pengen dipanggil haji kalau orang manggil haji tena naon ulah nawar kemana teteh ahrup ditanya eh bu haji berdekat mana eh berdekat ayu itu sombong tau lamun batur manggil haji kajen terdipanggil kajen no penting ma haji orang bener balik haji ibadah jadi bener itulah haji ma siap